Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang melanjutkan pemeriksaan SWEP COVID-19. Dan untuk kesempatan ini, kegiatan dilaksanakan pada 13 kecamatan di Kota Tangerang. Pemeriksaan ini dilaksanakan secara bertahap. Untuk hari ini, pemeriksaan dilaksanakan di Kecamatan Priuk, Jati Uwung, dan Cipondo. Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan dapat secara cepat dan tepat dalam pengendalian COVID-19. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Terima kasih atas kerjasama dari pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan. Hari ini, Kecamatan Priuk melaksanakan SWEP bagi kepegawaian. Targetnya adalah 80 orang pegawai. Dan karena itu, besar harapan kami, pemerintah Kota Tangerang melalui Kecamatan Priuk, semoga pegawai maupun masyarakat yang sudah di SWEP, itu dapat lebih percaya diri dalam ke depannya melakukan pelayanan. Dan juga bisa mengetahui sampai sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Puskesmas kaitan dengan pelayanan SWEP ini. Mudah-mudahan Kota Tangerang terbebas dari COVID-19, dan zona yang kita sudah masuk zona hijau. Jadi peserta PCR ini, seluruhnya pegawai dengan prioritas seksi perantip dengan lurah, lalu pelayanan umum, sisanya baru gaya-gaya yang memang bersedia. Tapi kita prioritasnya untuk sukural. Karena penimbangannya, penimbangannya perantip, pelayan seksi pelayanan umum, itu teman-teman yang memang sering ketemu sama warga. Apalagi terantip, itu kesehariannya memang mereka selama 4 bulan ini ada di pos pantau, cek pantau, dan sekarang operasi aman bersama. Hari ini di Kecamatan Cipondo sedang dilaksanakan SWEP test buat seluruh pegawai yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena selalu di wilayah ini, kita selalu memberikan informasi ke masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, SWEP test buat pegawai bisa memberikan rasa yang aman buat pegawai kami di Kecamatan Cipondo. Buat masyarakat Kecamatan Cipondo, saya menghimbau untuk selalu menggunakan masker, disiplin jaga jarak, dan disiplin cuci tangan. Dan mudah-mudahan dengan melaksanakan tiga hal tersebut, penularan atau mungkin juga penyebaran virus ini akan diminimalisir oleh kita sendiri. Karena vaksin yang utama adalah disiplin untuk diri kita. Mari untuk masyarakat, Kecamatan Cipondo, untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Untuk hari ini, kegiatan dilaksanakan oleh tim dari Puskesmas Sangiang, Puskesmas Gubang Raya, Puskesmas Gembor, Puskesmas Periuk Jaya. Untuk masyarakat, Kecamatan Periuk, semoga bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, yaitu dengan cara memakai masker, jaga jarak sampai dua meter, kemudian cuci tangan pakai sabun. Kami dari Puskesmas Jatuhi Umum, dan Anis Jaya, mengadakan pemeriksaan PCR untuk 80 peserta. Sasarannya dari Kecamatan dan staff kelurahan. Ibuan untuk masyarakat, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan untuk menghindari penularan virus COVID-19. Kecamatan Cipondo ini dilaksanakan oleh 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cipondo, Puskesmas Gondrong Kepir, Puskesmas Polis Kelawat, dan Puskesmas Ketapa. Sasarannya pada perusahaan kabilitan yang terjadi ini adalah 100 orang, yang terdiri dari 30 pegawai kecamatan, dan 70 pegawai kekurahan, yang terdiri dari 10 kelurahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.